Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun menggelar resepsi milat ke-50 selasa 10 Januari 2023 di Aula Rumah Sakit Setempat. Hadir Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, Kiai Haji Abdul Hisham, Pengurus Cabang Muhammadiyah Kutawinangun, Forkopimcam Kutawinangun, Direktur Utama PKU Muhammadiyah Kutawinangun, dan Mitra Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun. Ketua PDM Kabupaten Kebumen dalam sambutannya berharap milat ke-50 menjadi momentum untuk mewujudkan PKU Muhammadiyah Kutawinangun semakin maju dengan pelayanan semakin meluas. Hal ini sesuai dengan tema milat yakni 50 tahun menebar manfaat. Acara kali ini juga dibarengkan dengan pelantikan Badan Pembina Harian BPH Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun oleh Ketua PDM Kabupaten Kebumen. Selain itu dalam kesempatan tersebut juga diberikan secara simbolis bantuan berupa kepersertaan BPJS Ketenaga Kerjaan oleh Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kabupaten Kebumen, Rizki Setiadi, kepada Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun, Dr. Ryo Dimas Sugiyarta. Ketua Panitia Adinugraha menyampaikan momentum milat ke-50 diharapkan dapat dijiwai seluruh insan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi pada milat ke-50, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun mendapatkan hasil paripurna untuk akreditasi rumah sakit dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atau LARSI. Adi juga menyampaikan dalam rangka milat kali ini, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan kepada 70 orang, diantaranya marbot masjid, tukang becak, tukang ojek, dan lainnya. Resepsi diisi pengajian oleh Dr. Haji Agustaufi Kurohman. Jadi, kita di bulan Desember kemarin mengendang kurang lebih 70-an warga masyarakat, khususnya tenaga kerja yang masuk ke atur di retar, tukang becak, tukang ojek, kemudian marbot masjid, misalnya burung tanah, itu kita mengaktarkan sebagai peserta BPJS Ketenagaan yang suruh biayanya mulai dari proses awal sampai akhir, iuran bulanannya semua ditanggung oleh Rumah Sakit. Nah, ini sementara data yang kita dapat itu ada 70 kurang ya, 70 kurang 2. Insya Allah nanti akan ada gelombang berikutnya hingga sampai nanti jumlahnya diangkat 100 untuk tahun ini, dari 100.